Hasil sementara, babak 32 besar, China Masters 2024, hari Rabu, 20 November. Di babak 32 besar tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung, harus kalah dari pemain Thailand, Porn Pawe Cho Chuong, dengan skor 13.21 dan 14.21 dalam durasi 32 menit. Di babak 32 besar ganda campuran, Dejan Ferdinand Shah, Gloria Emanuel Wijaya, berhasil mengalahkan pasangan Cina, Shang Hanyu, yang Jiayi, dengan skor 21.17 dan 21.12 dalam durasi 42 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Dejan Gloria akan melawan ganda campuran Denmark, Jesper Toft, Amalie Magelun. Rekor pertemuan, 0-0. Di babak 32 besar tunggal putra, Jonathan Christie berhasil mengalahkan pemain Singapura, Loh Ken Yu, dengan skor 21.17, 19.21 dan 21.11 dalam durasi 1 jam 1 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Jonathan Christie akan melawan Lu Guangzhou. Rekor pertemuan, 1-2 untuk keunggulan Lu Guangzhou. Di babak 32 besar tunggal putra, Chico Aura Dwi Wardoyo, berhasil mengalahkan pemain India, Priyan Shurajawat, dengan skor 22.24, 21.13 dan 21.18 dalam durasi 1 jam 14 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Chico akan melawan Si Yuki. Rekor pertemuan, 3-0 untuk keunggulan Si Yuki. Di babak 32 besar ganda putra, Sabar Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, berhasil mengalahkan sesama ganda putra Indonesia, Muhammad Ahsan, Hendra Setiawan, dengan skor 21.16 dan 21.17 dalam durasi 31 menit. Selanjutnya di babak 16 besar, Sabar Reza akan melawan Liang Weikeng, Wang Chang. Rekor pertemuan, 3-0 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di babak 32 besar ganda putra, Muhammad Syohibul Fikri, Daniel Martin, harus kalah dari unggulan kelima, Aron Chia, Sohwe Yik, dengan skor 12.21 dan 18.21 dalam durasi 39 menit. Di partai ke-12 lapangan 3, Lani Tria Mayasari, Siti Fadia Silva Ramadhanti, akan melawan sesama ganda putri Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma, Amalia Cahaya Pratiwi. Rekor pertemuan, 0-0. Dan di partai ke-14, Leo Roli Karnando, Bagas Maulana, juga akan melawan sesama ganda putra Indonesia, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Rekor pertemuan, 0-1 untuk keunggulan Fajar Rian.